Komirsa bayi perempuan ditemukan warga di Kursi Warung Perabotan Rumah Tangga di Tasik Malaya, Jawa Parat. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, warga juga menemukan bayi hidup di semak-semak dalam kondisi terbungkus baju. Warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di atas kursi warung, Kampung Pager Gunung, Kelurahan Singkup, Kecamatan Purbaratu, Tasik Malaya, Jawa Parat. Saat ditemukan bayi mengenakan baju, popok, dan kain bedong dan diperkirakan sudah beberapa hari dilahirkan. Sebelumnya pemilik warung mengaku sempat didatangi wanita bercadar bersama seorang pria bermasker. Sang wanita sempat berpura-pura memesan sandal dan usai bertransaksi, Kedua orang yang diduga orang tua bayi, langsung kabur meninggalkan bayi di kursi. Saat ini bayi sudah dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo untuk mendapat perawatan. Sementara polisi segera mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, warga digegerkan dengan penemuan bayi perempuan terbungkus baju di semak-semak. Warga segera mengevakuasi bayi ke puskesmas untuk mendapat perawatan dan kemudian dirujuk ke RSUD. Bayi harus mendapat perawatan intensif lantaran tubuh bayi terdapat bercak-bercak akibat gigitan serangga. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat dan Samarinda, Kalimantan Timur, Tim Liputan Ay News melaporkan. Seorang siswa salah satu sekolah TK elit di Tangerang, Selatan, Banten menjadi korban bullying atau perundungan teman-temannya. Keluarga korban pun melaporkan pihak sekolah ke polisi karena dianggap lalai dalam pengawasan. Rena Mulyana, kakek dari korban perundungan di Taman Kanak-Kanak salah satu sekolah elit kawasan Serpong, Tangerang, Selatan, Banten, mendatangi kantor polisi untuk melaporkan peristiwa yang dialami cucunya. Sang cucu yang masih berusia lima tahun mengalami perundungan berulang kali di lingkungan sekolah hingga membuatnya tak mau sekolah karena trauma mendalam. Bahkan korban kerap mengalami luka memar di sejumlah bagian tubuh. Keluarga menyayangkan pihak sekolah yang terkesan tak peduli akan aksi bullying yang terjadi dan menganggapnya lalai dalam pengawasan. Korban pun terpaksa dibawa ke rumah sakit dan psikiater untuk penanganan khusus. Keluarga berharap pihak kepolisian tegas dalam memproses kasus bullying yang terjadi di lingkungan sekolah agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Unung Purnomo, Ainyus melaporkan. Sementara itu artis Vincent Rompis diperiksa polisi atas kasus bullying atau perundungan yang melibatkan anaknya di SMA Binus School, Tangerang, Selatan, Banten. Korban harus dirawat di rumah sakit akibat terluka pukulan dan sundutan rokok. Artis Vincent Rompis diperiksa selama 8 jam oleh tip penyidik polisi Tangerang, Selatan, Banten. Vincent diperiksa atas kasus perundungan yang dilakukan putra sulungnya di SMA Binus School, Tangerang, Selatan, Banten. Vincent pun meminta maaf atas kelakuan anaknya yang menyebabkan seorang siswa menjadi korban. Vincent juga berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi ia dan sang anak. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Sementara para pelaku kasus perundungan itu juga mulai menjalani pemeriksaan di map Pores Tangerang, Selatan, didampingi orang tua dan kuasa hukum. Namun polisi belum menentukan tersangka meski sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Kasus perundungan yang terjadi di sebuah warung sekitar sekolah itu terungkap setelah keluarga korban memfilalkannya di media sosial. Perundungan dilakukan sebagai syarat korban untuk masuk ke geng para pelaku. Korban harus mengikuti permintaan anggota gangster, mulai dari membeli makanan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundur rokok. Dari Tangerang, Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Ainus melaporkan. Pemirsa puluhan warga harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan gas H2S dari pengeboran sumur panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini merupakan yang kelima kalinya dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Kepanikan terjadi di ruang UGDRS UD Panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara karena kedatangan puluhan warga dari desa Sibanggorjulu yang mengalami keracunan gas asam sulfur atau H2S. Sebagian warga harus ditangani di selasar rumah sakit. Para korban mengeluhkan pusing, mual hingga muntah-muntah akibat menghirup gas dari sumur pengeboran panas bumi PTSMGP. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti keracunan yang sudah terjadi lima kali dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini. Kita penanganan dulu terhadap titik lokasi keracunan karena yang paling berdampak adalah masyarakat. Yang lebih dulu kita lakukan adalah bagaimana titik kebocoran ini tidak meluas. Jadi besok, tadi malam kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda langsung. Bapak Kapolda memberitahkan nanti akan dibantu oleh satu peloton dari BRIMOB dan juga dari Dalmas kita untuk memastikan sterilisasi di lokasi. Hingga Jumat pagi puluhan warga masih dirawat di dua rumah sakit. Saking banyaknya korban, ruangan rumah sakit tak mampu menampung seluruh korban hingga sebagian harus dirawat di dalam tenda darurat. Warga menyayangkan karena meski berulang kali terjadi dan hasil penyidikan polisi sebelumnya, pihak perusahaan dianggap lalai, namun belum ada sanksi hukum yang tegas bagi pihak perusahaan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, INews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi sarang tawon di atap rumah warga di Gang Masjid Kecematan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Evakuasi dilakukan setelah sarang tawon terlebih dahulu disemprot dengan racun serangga. Sarang tawon kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses evakuasi sarang tawon ini sempat menarik perhatian warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Ukuran sarang kurang lebih sebesar ember lah, sebesar ember yang besar gitu ya. Yaitu mungkin sudah bertahun-tahun bersarang di situ. Jumlah koloninya sangat banyak, ratusan mungkin bahkan ribuan. Telurnya juga sangat banyak, jadi kalau misalkan tadi tidak ditangani segera, itu akan sangat cepat bertambah jumlahnya. Sebelumnya kawanan tawon ini menyengat marbot masjid saat sedang membantu merapikan atap rumah tetangga. Meski sempat mendapatkan perawatan medis di klinik terdekat, korban meninggal dunia dengan sengatan tawon di sekujur tubuhnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, INews, mulaporkan. Seorang santri AF, 19 tahun di gelandang polisi karena tega, melakukan penganiayaan kepada juniornya ST di sebuah pondok pesantren di kejamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pelaku yang emosi menganiaya korban menggunakan setrikaan panas hingga menderita luka bakar. Hasil pemeriksaan diketahui kejadian berawal saat korban meminta baju kepada pelaku yang menjadi petugas cuci baju santri. Namun karena korban meminta dengan nada tinggi, pelaku pun emosi hingga terjadi penganiayaan. Korban dijepit pelaku dan dinaikkan ke meja setrika, lalu dianiaya dengan setrika panas. Selain emosi, pelaku juga mempunyai dendam pribadi lantaran iri dan cemburu korban dekat dengan pengasuh dan pengajar pondok pesantren. Jadi antara tersangka dan korban ini disinyalir, korban ini sering dibully oleh tersangka. Kadang dipukul, kadang ditendang, kadang di ejek-ejek menggunakan secara verbal, lisan. Nah puncaknya pada saat hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Pihak pelaku dan korban sempat dimediasi, namun gagal sehingga proses hukum tetap dilanjutkan. Pelaku pun terancam hukuman 5 tahun menjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Anyus melaporkan.